Alhamdulillah Wah seger guys Kopi susu Oke oke Malah review Kopi susu Oke hello youtube hello bro hello guys Hello semua Kali ini saya mau Mengabadikan momen lagi Dan sekaligus Sedikit berbagai tips Berbagi sih bukan berbagai Berbagai tips Bukan untuk tutorial Cara pembuatannya cuma Disini saya mau Memberitahu bahwa Antena 5.8 Gigahertz ya Gigahertz atau megahertz ya Pokoknya antena buat FPV lah Ini saya bikin Ground plan Dan hasilnya Cukup lumayan Ya bagus Kalau menurut saya Daripada Antena dipol Bawaannya Ini saya Saya taruh di Micin Braset Yang udah Jadul ini sebenarnya Frame nya ini Pake biwuk Terus motornya ini Udah pada perkarat Nah itu keliatan gak ya Kameranya sih kurang agak-agak bisa Terlalu jelas Itu Nah Itu keliatan Udah pada karatan Udah pada karatan semua Nah ini juga Ini sebenarnya Dari pertama kali Saya Berlatih sih Berlatih FPV mungkin ya Sebelum ini Sudah Cuma Yang kerap kali Dulu pernah Ising-ising FPV Yang micin-micin HDKW Itu Pake ini Itu Kalau gak salah Ini mungkin motornya Ini udah hampir setahun ya Tapi nanti Saya cepat terbang aja Biarpun Mungkin tenaganya Agak-agak kurang Powerful sih Dan baling-baling ini Juga ada yang Somlux sedikit Tapi gak apa-apa lah Paling ntar Pengaruhnya ada di Jelo sedikit Ini Saya Pake kamera Turbo Wing Cyclep V3 Tanpa Kanopi Cuma Saya kasih Double dip aja Terus kemudian Untuk Menstabil Biar gak terlalu Jelo Ini saya kasih Benang VTX nya Saya pake AKK Nano 3 Tentu Saya set Di 25mW Biar Irid daya FC nya Pake JJRC 67 Flash Dulu sendiri Flashing sendiri Pake Yang Remote Flash K Ini pake Arming Kebetulan Terus Sama pake Mode Bukan gesture Pake channel Terus Apalagi Yang dijelaskan Oh iya Tentang Tadi kita Mau bahas Tentang Antena VTX Ini Mau saya Mau Saya mau Berbagi Tips Kalau mungkin Sobat-sobat Ada yang Mau buat Nah seperti Ini ya Kemiringannya Asal gak Buat Busukan ke Sempit Aceh ini Ntar bisa Nyangkut Ini Tapi untuk Hasil Lumayan sih Dan saya Pake Hitungan Di Aplikasi Bentar Pokoknya Aplikasinya Itu Amateur Amateur Radio tool Kita Atau apa ya Ntar saya Tulis aja Di deskripsi Sama Di video Dan ini Saya Pake Hitungan Seperti ini Dan untuk 5,850 Anggap aja Ya Megahat Harusnya Gigahat Tapi ini Saya kasih Megahat Dan saya Kasih Hitungan Sentimeter Disini Yang vertikal Alias yang keatas Itu ukurannya 1,2 Yang B Alias yang Groundnya Itu 1,3 Tapi Disini Berhubung Saya Senang Pake Yang band R Channel 1 Saya Kasih Yang vertikal Ini 1 cm Yang keatas Ini 1 cm Dari Ground ya Terus Kemudian Yang Groundnya Ini 1,1 cm Jadi 11 mili 1,1 Kemudian Yang atasnya Ini 1 cm Udah Itu aja Dan tanpa Berlama-lama Pokoknya Kuncinya Itu aja Tentang Berlama-lama Langsung Saya Cek Tapi Kebetulan Di luar Angginnya Agak Lumayan Kenceng Semoga aja Kuat Mijinnya Soalnya Ini udah Mijin Legend Buat saya Jadi Nggak Nggak bakal Mungkin Saya jual Soalnya Ini Udah Bisa Dijadikan Ntar Dimuseumkan Kalau mungkin Bensiun Oke Langsung Kita Coba aja Keluar Bagaimana Performa Dari Mijin Legend Buluk Ini Dengan Antena Ground Plan Oke Terima kasih Motor Thank you And Motor Swan Pokoknya Kalau suka Dengan video ini Jangan lupa Like Atau mungkin Ada yang Menanyakan Silahkan Comment Meskipun Kali aja Mungkin Saya Balasnya Agak Agak Slow Yang Pasti Kalau Mungkin Berkenan Juga Silahkan Subscribe Channel Saya Pokoknya Langsung Simak Aja Videonya Yes Teksting Terima Kota Digga Kota Pros Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton